Intro Halo sobat SML UMKM, apa kabar nih hari ini? Kembali lagi bersama saya, Billy Auriza Hari ini saya udah ada di Esmod Jakarta Nah temen-temen udah gak asing lagi kan sama Esmod Kemarin kita udah ngobrol-ngobrol seru sama Mas Biondi dari Esmod Jakarta Terkait dengan kerjasama antara CSR Sinar Maslen bidang ekonomi dengan Esmod Jakarta Nah hari ini kita mau kenalan lebih jauh lagi nih Esmod itu apa sih? Program-programnya apa aja, fasilitasi apa aja Pokoknya kita akan mengenal lebih jauh partner kita ini Jadi ikutin terus keseruan saya ya Oh iya saya juga hari ini gak sendiri udah janjian sama Kak Anto dari Esmod Jakarta Yuk kita kenalan sama Kak Anto Halo Kak Anto Halo Kak Billy Apa kabar Kak? Kabar baik, gimana kamu kabarnya? Alhamdulillah baik juga Kak Oke Oke Hari ini kita mau ngobrol-ngobrol nih Kak Boleh ya demikian? Boleh, boleh silahkan Oke Mungkin kita bisa mulai aja sekarang Kak Oke Ini untuk ruangnya Esmod mungkin buat sobat SML UMKM Selamat datang ini di Esmod Jakarta Jadi thank you Kak Billy untuk waktunya Ini ruangan yang biasa dipakai oleh studentnya Esmod untuk kelas pattern drafting Oke pattern drafting ya Bagaimana mereka teman-teman membuat pola dari nol sampai dengan pembuatan baju seperti ini Oke jadi ini tuh prosesnya lumayan panjang ya sampai menghasilkan baju yang seperti ini Jadi di Esmod bukan hanya belajar untuk bagaimana membuat sebuah baju Tapi bener-bener dari story Dari nolnya terus di create ceritanya sampai dengan produk ini jadi Oh menarik sekali Menarik sekali Oke mungkin boleh silahkan Oke Aku mau ngeliatin dari sisi tekniknya sendiri untuk Esmod Jakarta Mungkin Kak Billy juga apa namanya Pernah udah cukup dengar juga ya Esmod sudah lama sekitar 27 tahun di Indonesia Jadi menjadi salah satu pionir sekolah desain yang ada di Indonesia khususnya di Jakarta Iya Kak menarik sekali Kalau misalnya saya mau tanya lagi nih Kak Apa sih bedanya Esmod dengan fashion-fashion school lainnya Terutama yang ada di Indonesia nih apa ciri khas dari Esmod ini Oke good question Jadi apa yang menjadi pembeda adalah dari sisi pola dan cara menggambar Itu bener-bener kita ambil semuanya dari Esmod Paris Jadi buat teman-teman semua yang mungkin belum dapat informasinya Esmod itu secara internasional sudah dari 1846 Jadi sudah cukup lama Esmod Jakarta berdiri di tahun 1996 Semua pembelajaran itu standar dari Esmod Paris Itu bisa jadi pembeda yang ada di sekolah fashion yang ada di Indonesia ya terutama Standar internasional berarti ya Jadi gelarnya pun diploma internasional Oke gelarnya juga internasional Gak menutup kemungkinan juga desain-desain dari Esmod Jakarta ini mungkin bisa dipamerkan di Paris Fashion Week gitu Kak Iya betul jadi selain final fashion week juga kita ada kesempatan buat teman-teman student itu seperti kayak student exchange Kak Paris Oh oke seru juga ya Setiap tahun keduanya biasanya gitu Oke 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 Nah mungkin good news tahun ini kita mulai berjalan dengan dikti di Indonesia Jadi di Esmod itu mungkin tadi pertanyaannya Kak Billy ya Amin jadi pembeda Jadi selain dapat yang gelar internasional sertifikatnya dari Indonesia juga dapat untuk sarjana terapan Jadi kayak double degree Oh oke iya double degree oke oke Kemudian kita lanjut lagi nih Kak Tadi udah dibahas cara kualitas fashion designnya Tapi kalau tadi kita udah sempat keliling-keliling juga Saya perhatiin nih detail-detail kecil yang ada di Esmod ini Sepertinya waste managementnya sangat baik ya Kak Terus juga ada tadi saya baca green student Nah mungkin bisa diperjelaskan ini salah satu greener movement juga ya Kak Betul jadi kita menggerakkan yang namanya zero waste pattern Jadi bener-bener di Esmod itu concern terhadap ya mungkin bahasa sekarang ramah lingkungan ya Sustainability Sustainability betul jadi di Esmod pun juga menerapkan hal yang sama Mulai dari pembuangan limbah sampahnya kita pisahkan dan diolah dengan tepat Dan juga tadi dari sisi pattern drafting, pattern making yang dibuikin di Esmod itu Mendevelop bagaimana minimalisir dari limbah kain itu menjadi sebuah baju Nah itu yang kita lagi lakukan ya sampai dengan hari ini Good point juga nih Kak Karena sekarang kan lagi marak-marak fast fashion gitu ya Nah justru ini mungkin Esmod ini kebalikan dari fast fashion ya Kak Sangat memperhatikan kondisi fashion dengan lingkungan, faktor lingkungan Oke Sebenernya sih itu mungkin bisa kita sambil berjalan ya Oke boleh Jadi si Esmod juga, apa fast fashion ya kita bicara fast fashion Jadi itu bisa menjadi ranah edukasi sebenarnya Part dari Esmod juga mengedukasi bagaimana tetap bergaya secara streetwear atau fast fashion tadi Tapi tetap juga concern di lingkungan Itu yang kita lagi coba galakan ya di Esmod Oh jadi seperti jalan tengahnya ya Kak Ya, solusinya lah ya Solusinya, oke Kita mungkin bisa sambil duduk di situ yuk Oke boleh Oke silahkan Nah lanjut nih Kak Tadi kita udah bahas dari sisi Esmod Terus saya mau mengulik lagi Terkait dengan kolaborasi antara Esmod dengan CSR Sinar Maslen Khususnya di bidang ekonomi ini Kenapa sih Kak dari Esmod tertarik untuk berkolaborasi dengan CSR Sinar Maslen Khususnya di bagian bidang ekonomi dan khusus di UMKM disabilitas Sebenernya itu kita menggerak dari sekitar 2 tahun kebelakang ya Itu kita mulai Ya dari sisi edukasi Esmod mungkin sudah lama ya berjalan Kita mulai karena sosial, ekonomi, dan pemberdayaan Kita lihat sama-sama lihat juga Ini inline dengan apa yang dijalankan ataupun program dari anak-anak dari Sinar Mas Itu menjadi poin kami untuk bekerja sama dengan Sinar Mas untuk pemberdayaan, UMKM, dan pun meningkatkan ekonomi Jadi ada kesamaan visi Terlebih juga mungkin sekarang karena ada Sustainable Development Goals juga ya Jadi kita saling berpartner untuk menuju ke sana gitu Nah sekarang di Esmod sedang menggalakkan juga yang tadi kita sampaikan Tidak hanya di sisi sektor fashionnya aja di Esmod Sekarang mulai mendevelop ke lifestyle Khususnya untuk yang eco, eco green living stylenya itu Kita ngobrol teman-teman dari rekan-rekan dari Sinar Mas Terutama dari SML UMKM Kita ikut beberapa kali kegiatannya Sinar Mas Punya satu visi yang sama nih ya Gimana kalau kita berkolaborasi bareng Karena memang yang namanya isu lingkungan environment ini Tidak hanya oleh pegiat-pegiat lingkungan yang misalnya di bidang pertanian Atau mungkin di bidang kehutanan gitu Tapi ternyata dari sisi fashion Ataupun dari sisi developer seperti Sinar Mas Ini juga bisa berkontribusi untuk perbaikan iklim ke depannya Sebenarnya kalau nggak ngomongin Sustainable nih ke Billy Jadi mungkin ini yang kita sedang terus-terus mengedukasi masyarakat lah gitu Mungkin kalau kita bicara benar-benar pure dari eco ini ya Eco bahannya mungkin cenderung lebih mahal Ya mungkin tadi ngomongin Fast Fashion kita balik lagi Esmod itu memberikan edukasi bagaimana dari sisi fashion stylistnya Mixed match dari baju lama kalian Dan sebenarnya masih bisa dipakai Nah itu waste management yang tadi ya Sehingga Rius ya Ya akhirnya bisa dipakai kembali Bisa dipakai kembali Oh ternyata yang ini tuh belum tentu menjadi Nggak bisa dipakai loh Ternyata bisa di match lagi dengan topi yang ini Baju yang ini Itu Sebenarnya bisa menjadi Kesustanan yang tadi Oke Menarik sekali ya teman-teman Sobat SML UMKM Nah sekarang kita mau coba room tour gitu Kak Tadi kita udah sempat keliling-keliling Mungkin Kakak bisa jelasin tadi ya kita ada ruangan apa aja Terus fungsinya untuk apa aja di Esmod ini untuk student-studentnya Jadi mungkin kita mulai dari ruangan ini Ini ruangan untuk yang pattern drafting Kelasnya dipakai teman-teman atau student SML di sini Ada juga untuk fasilitas lainnya adalah Kelas jahitnya Atau sewing classnya Terus ada kelas bahasa Kelas batik Terus ada lab komputer juga Kak Terus ada lab marketing Dan tidak ketinggalan untuk lab tekstil Bagaimana student-student diajari Baik yang jurusan fashion design Ataupun fashion business Itu mendapatkan bagaimana Pemahaman Dari tekstil Bahan Tipe-tipenya seperti apa Nah itu Lenggap ya Kak Dari hulu ke hilir ini semuanya Dari proses produknya sampai marketing Bisnis itu juga Akhirnya kita mencoba untuk menjadi itu ekosistem Nah sama sebenarnya itu menjadi visi misi Dari teman-teman sinar mas kan Akhirnya kita coba bergerak bersama Ini juga tadi kita udah tahu nih Apa aja yang ada di Esmod ini Nah tanya-tanya ini menarik untuk pelatihan Rencana pelatihan yang akan berlangsung tahun depan ya Kak Pelatihan intensif untuk UMKM disabilitas Khususnya itu kira-kira materi apa aja Kak Yang nanti akan disampaikan Diajaran ke adik-adik Binaan sinar mas Len Cukup beragam Dari sisi kami sedang menggodok lah bahasanya Kita sedang bener-bener menyiapkan Ada beberapa referensi program Yang kita mau coba share ke Program pemberdayaan Dari teman-teman disabilitas ya Khususnya untuk peningkatan dari sisi ekonomi Mulai dari teknik makram Terus kita juga ngomongin soal bagaimana Mengajarkan dari misalnya ekoprint Terus juga kita bisa mengajarkan dari sisi Membuatan zero waste pattern tadi Kami yakin Esmod dengan sinar mas Bisa memberikan spirit edukasi Sehingga teman-teman dari disabilitas tadi Bisa lebih produktif dan terus berkarya ya Amin semoga kedepannya Esmod dan sinar mas Len khususnya di bidang ekonomi ini Bisa terus bermanfaat untuk masyarakat sekitar Untuk lingkungan untuk ekonomi juga Itu harapannya kami bu Kemudian nih kak Kita tadi udah bahas-bahas soal visi Kesamaan visi Kan nanti tanggal 24 November bulan ini tuh akan ada acara event kita bersama nih Menurut kakak kenapa sih teman-teman sobat SMN UMKM ini harus ikutan acaranya? Kenapa? Pertanyaan yang menarik Jadi ini sih bocoran dari teman-teman sinar mas baru tahun depan membuka program kerjasama dengan partner Biasanya mereka menjalankan secara internal Sekarang tahun depan sorry itu membuka kerjasama dengan eksternal yaitu dengan Esmod Jakarta Jadi buat tanggal 24 datang bisa registrasi terus jadi bagian batch pertamanya dari program kolaborasi ini Sehingga bisa merasakan langsung benefit-benefit yang kita salurkan nanti Menarik sekali acaranya ya kak ya Saya juga ngebayanginnya udah seneng banget nih Karena bukannya Iya dateng pasti Ini aja ngeliatnya udah seru Apalagi nanti kita di acara sana kan selain kita dapat talk show materinya juga kita bisa praktek di sana ya kak? Bisa bisa Nanti ada beberapa demonstrasi lah kita bahasanya Demonstrasi dari pengajar Esmod juga Ada pun dari timnya Esmod Kita juga mungkin akan bawa beberapa pakaian yang kita bisa show juga di tanggal 24 Terus dalam terkait tadi kak yang pelatihan intensif untuk UMKM disabilitas ini Karena ini itu fokusnya ke para penyandang disabilitas Menurut kakak apakah itu ada satu tantangan atau challenge tersendiri? Terutama dari Esmod Ya dari Esmod itu sudah pasti Karena sudah pasti dalam arti kata kita tidak terlalu kaget sebenarnya Karena beberapa tahun pun juga ada yang masuk Esmod Jakarta Mempunyai kondisi yang sama dan itu bisa lulus dari tahun dia awal masuk sampai dengan akhir Jadi sebenarnya bukan pertama kali ini program dijalankan dengan sinar mas Bagaimana mendeliver fashion atau apa desain ini ke teman-teman disabilitas Kemarin juga kita ada beberapa kegiatan dengan beberapa perusahaan lainnya juga sama Itu kita jalani juga seperti itu Oke jadi ternyata kekurangan secara fisik ini tidak menghalangi teman-teman ya Tidak jadi hambatan mereka tetap bisa kreatif Mungkin hanya ada sedikit tambahan dari sisi pendekatannya saja ya Mungkin dari durasi dan cara dan teknik mengajarnya Oh iya kak Kalau misalnya ada teman-teman kita nih dari sinar mas lain Ataupun masyarakat di sekitar mau jadi student di Esmod Kira-kira itu programnya berapa lama dan cara daftarnya gimana nih kak? Mungkin jawab satu-satu ya Kalau cara daftar itu sebenarnya kita open dari mulai sosial media Teman-teman bisa lihat di Instagramnya at Esmod Jakarta Ataupun bisa langsung reach kami di Whatsappnya langsung Whatsapp bisnisnya Esmod bisa langsung dihubungi Ataupun datang langsung di kampusnya Esmod di Jalan Asem 2 Nomor 3 sampai 5 Cipete Jakarta Selatan Itu bisa langsung regist disitu Atau mau nanya-nanya dulu juga tidak apa-apa Kira-kira programnya kita ada satu itu adalah desain mode Itu kita kuliah selama 4 tahun akan mendapatkan double degree Yang kedua adalah digital business Itu jadi teman-teman bisa pilih antara kedua jurusan tadi Yang menjadi minat masing-masing Jadi ada dua program studi ya kak? Kalau nggak salah ada short course-nya gitu juga? Betul, kalau untuk short course itu posisinya ada di Kemang Di Jalan Taman Kemang itu bisa langsung juga datang Sampingnya apartemen Kemang Village Itu bisa Kita punya juga untuk program course center Mungkin buat yang punya aktivitas cukup banyak Itu kita ada kelas weekend juga Dan durasinya bisa menyesuaikan dengan aktivitas teman-teman yang mempunyai kesibukan ya Jadi sangat fleksibel ya kak bisa menyesuaikan dengan kesibukan teman-teman masing-masing Jangan lupa juga di follow instagramnya esmod At esmodjakarta Dan juga dari smlumkm center di at smlumkm center Oke teman-teman sobat smlumkm Kita tadi udah diskusi nih Sekarang nggak kerasa waktu terus berjalan Kita udah ada di penghujung acara Terima kasih sudah menonton menyaksikan acara ini Semoga bisa menjadi manfaat untuk kita semua Dan jangan lupa tanggal 24 November Harus datang ke Green Office Park Untuk menyaksikan acara dari kolaborasi antara Sinar Maslen CSR Sinar Maslen bidang ekonomi dan juga esmodjakarta Sekali lagi terima kasih juga Sama-sama Kak Biri Thank you waktunya Oke sampai jumpa lagi Sampai jumpa Terima kasih.